Halo semuanya, selamat datang kembali di channel OTW Skripsi dengan saya, Asap Kurniawan, seperti biasa. Kali ini adalah alat yang mirip dengan alat yang sebelumnya, tongkat bantu jalan tona netra, model sensor ultrasonic. Baik, menggunakan 3 buah sensor dengan output suara, dan bisa diatur pengatur jaraknya menggunakan puter-puteran yang ada di sini, dan mode headset seperti biasa. Nah, bedanya dengan yang kemarin adalah, kalau sebelumnya itu modelnya horizontal, sekarang modelnya vertikal. Kelebihannya adalah, ketika kita lipat seperti ini, dia menjadi terlihat lebih rapi, lebih ringkas, tidak menonjol. Kalau kata yang pesen ini, dia ingin alat yang ini tidak terlalu terlihat menonjol. Makanya kita buat vertikal. Secara fungsi, kurang lebih mirip dengan yang sebelumnya, atau bisa kita katakan sama. Nah, di sini masih ada puter-puteran, jika sebelumnya kalau kita posisikan seperti ini adalah, ini berada di atas, sekarang ini berada di depan bagian bawah. Jadi, ada 3 buah sensor mengarah ke depan, ke kanan, dan ke kiri. Kemudian, di bagian depan bawah sini ada puter-puteran, yang sebelah kanan untuk mengatur sensor yang ada di kanan, yang tengah ini untuk mengatur yang depan, dan yang sebelah kiri untuk mengatur sensor sebelah kiri. Kemudian, untuk puter-puteran yang ada di sebelah kiri adalah untuk pengatur volume dari headset. Jadi, headsetnya kita bisa sesuaikan volumenya, menggunakan pengatur volume yang ada di sebelah kiri sini. Untuk bagian kanan, di sini ada 2 buah tombol. Untuk bagian bawah, tombol yang bawah ini, sebagai on-off alat. Jadi, ini untuk menyalakan alat. Kemudian, bagian atasnya, ini adalah untuk menyala matikan speaker. Jadi, speakernya bisa kita atur sama seperti sebelumnya ketika kita menggunakan mode headset, kita bisa mematikan speaker untuk menghemat baterainya. Oke, seperti biasa, akan kita coba. Oh ya, lupa. Karena posisinya berdiri seperti ini, vertikal, maka posisi dari charger kita pindah. Untuk pengecasan ada di bagian belakang atas. Di atasnya, posisi lubang speaker ini ya. Jadi, sekarang mode-nya ada di atas. Untuk pelipatan, ini menjadi lebih ringkas seperti ini. Jadi, dia lebih slim. Oke, sekarang kita coba menyalakan dengan menekan tombol yang ada di bawah sini. Sebelah kanan bagian bawah, kita nyalakan. Oke, sudah nyala. Sudah beberapa saat. Kemudian, kita putar. Misalnya, saya ingin menggunakan arah depan. Kita putar searah dengan jari jam menggunakan tangan kanan. Dan kita ke kanan di sana ya. Misalnya, segini. Ini saya arahkan ke HP. Oke, ini saya stop dulu. Jadi, selain dari posisi yang menjadi vertikal, alat ini juga diminta untuk rekaman suaranya dihapus sebagian. Kalau sebelumnya itu, awas depan, misalnya depannya. Awas depan berapa sentimeter. Awasnya dihilangkan, sentimeternya juga dihilangkan supaya menjadi lebih cepat responnya. Nah, jedanya juga kita persingkat. Kalau sebelumnya itu satu detik, ini menjadi setengah detik. Jadi, ketika kita menggunakan mode tiga posisi, ini menjadi lebih cepat. Oke, kita coba sekali lagi untuk yang tengah sini. Kita arahkan ke layar HP. Ini kira-kira sekitar mungkin ada 50 cm. Kita putar segera. Sampai dia kunjung. Oke, artinya dia bisa membaca sekitar 60 cm ketika kita putar kira-kira sekitar berapa derajat ini ya. Hampir 90 derajat. Jadi, kita bisa mengatur dengan mudah tanpa harus memprogram ulang. Kemudian kita juga bisa yang kanan putar sedikit. Kita coba sedikit. Kita coba dulu. Nah, misalnya kita coba yang kiri. Nah, jadi bisa dari beberapa arah. Kita bisa menggunakan arah mana yang akan kita gunakan sehingga misalnya kita melewati jalan yang sempit. Dengan menggunakan pengaturan seperti ini, memudahkan kita untuk memilih arah mana yang kita inginkan. Misalnya hanya depan, berarti kita cukup memutar yang tengah ini ya. Kalau misalnya kita berada di pinggir tembok, kemudian mau belok ke gang. Nah, kita bisa mengatur yang depan dan yang pinggir temboknya mana. Misalnya kan kiri. Kita bisa mengatur yang kiri. Nanti dia akan terus berbunyi yang kiri. Kemudian ketika dia sudah tidak berbunyi, maka itu artinya kita sudah berada di gangnya. Karena sudah tidak ada tembok lagi. Nah, berarti kita tinggal belok. Kira-kira seperti itu. Mungkin untuk pengguna tunang ketera lebih paham lah ya. Karena sudah terbiasa. Selain itu, disini juga klaimnya ini saya sedikit modifikasi agar lebih mudah terpasang di tongkat dengan berbagai ukuran. Seperti ini ya. Nanti mungkin saya coba cari yang model. Knopnya itu ada pegangannya, ada putingnya. Atau istilahnya ada holder untuk memudahkan memutarnya. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk alat ini dengan mode vertikal. Namanya adalah tongkat tunanetra ultrasonic. Tongkat tunanetra sensor ultrasonic. Tipe 3S strip SPK. Maksudnya adalah 3S speaker. Dengan model yang vertikal. Seperti ini. Buat teman-teman. Mungkin tunanetra. Ataupun temannya yang tunanetra. Atau saudaranya yang membeli. Pemesan alat ini. Silahkan bisa menghubungi nomor yang ada di bawah sini ya. Atau di description. Silahkan chat dulu. Ketersediaannya bagaimana. Apakah ready atau harus nunggu. Silahkan bertanyakan kepada admin saya. Oke, demikian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyumbak sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Berangkatnya saya mohon maaf. Dan sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.